Dua kata yang sangat penting Sebab kalau doa tanpa iman dikatakan tidak berkenan Nah, suruh tau gak? Apa ayat yang terpendek di dalam Alkitab? Ayat terpendek di dalam Alkitab itu terdapat di dalam 1 Thessalonica 5 ayat 17 1 Thessalonica 5 ayat 17 bunyinya demikian Terdiri dari dua kata ya Tetaplah berdoa Tetaplah berdoa Bahasa Inggrisnya Pray without ceasing Atau Berdoa tanpa berhenti Tapi bukan berarti Dari pagi sampai malam, siang malam Terus kita berdoa terus Dalam sikap doa Atau mengucapkan kata-kata doa Bukan seperti itu Saya menerjemahkannya sederhana Tetaplah berdoa itu artinya Tetap bersekutu dengan Tuhan Yesus Sebab doa itu adalah bicara tentang Tuhan Yesus Saya setelah mengatakan doa itu bukan masalah waktu Berapa lama kita berdoa Ada satu jam, dua jam Bahkan ada saya yang dengar Ada orang sampai delapan jam Bahkan semalam-malaman berdoa Makanya banyak ada doa semalam suntu dan semuanya Saya tidak bicara tentang itu Silahkan saja, itu baik Tapi saya bicara bahwa Doa itu berbicara tentang Tempat berjumpa dengan Tuhan Yesus Sebab kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kita berdoa kepada Bapak di surga Itu bicara tentang Tempat berjumpa Jadi doa itu tempat Berjumpa dengan Tuhan Yesus Jadi tetaplah berdoa Bicara tentang Tetaplah bersekutu dengan Tuhan Yesus Atau melekat kepada Tuhan Yesus Amin Nangkap ya Tetaplah berdoa Tetapi doa tanpa iman Tidak berkenan Dalam Ibrani 11 ayat 6 bagian A Ibrani 11 ayat 6 A Dikatakan begini Tetapi tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Dengan Kalau kita berdoa Tanpa iman itu Tidak berkenan kepada Allah Jadi kita harus berdoa dengan iman Sebab tanpa iman Tidak berkenan kepada Allah Bahkan lebih keras lagi Di dalam Roma 14 ayat 23 bagian B Roma 14 ayat 23 B Bunyinya demikian Sebab Segala sesuatu Tanpa iman Adalah dosa Jadi kalau berdoa Tanpa iman Tidak dengan iman Itu dosa Berdosa loh Kalau kita berdoa Tanpa iman Karena itu kita mari Hari ini pastikan Kalau kita berdoa Karena iman Dikatakan gini Iman itu timbul Dari mendengarkan Pesan Dari Firman Kristus Kalau bahasa Indonesia Dikatakan iman timbul Dari pendengaran Akan perkataan Kristus Tapi saya lebih senang Terjemahan bahasa Inggrisnya Dikatakan gini Iman timbul Dari mendengarkan pesan Dan pesannya berasal dari Kristus Perkataan Yesus Kita perlu Perkataan Kristus Supaya kita Nah tetapi Saya harus mengerti Bukan Beriman Kepada doa Sebab banyak orang Kristen Orang percaya Itu berdoa Karena saya sudah berdoa loh Saya sudah setengah tahun Berdoa Saya sudah lima bulan Berdoa Saya sungguh-sungguh Sudah berdoa Bukan masalah itu Bisa tentang Jadi bukan beriman Kepada doa kita Kita sudah berdoa Tapi kita beriman Karena firman Kristus Atau Kita berdoa Karena firman Kristus Maka kita berdoa Karena itu disebut Namanya firman Kristus Apa itu firman Kristus Dalam Roma 10 Ayat 8 9 Dikatakan Iman itu Firman Iman itu adalah Dekat Di mulut Dan di hatimu Jadi waktu kita Percaya dengan hati Lalu kita mengatakan Dan mulut kita Kita mengakuinya Maka itu dikatakan Firman Iman Amin Di dalam Yakubus 5 Ayat 15 Bagian A Berkata demikian Yakubus 5 Ayat 15 A Dikatakan demikian Dan doa yang Lahir dari iman Akan menyelamatkan Orang sakit itu Jadi doa yang lahir dari iman Menyelamatkan Nah karena itu saudara Dikatakan Kalau kita Mau Berdoa Pastikan Ada iman Sebab kalau iman Tanpa Doa tanpa iman Dikatakan Malahkan tadi Dosa Kita belajarnya Satu kisah Dhamma kita Di dalam Diobati oleh Diobati oleh Berbagai Tabib Sehingga Telah dihabiskannya Semua yang ada Padanya Namun Sama sekali Tidak ada Faedahnya Malah Sebaliknya Keadanya Makin Memburuk Ia sudah mendengar Berita-berita Tentang Perhatikan Dia sudah mendengar Berita-berita Bukan satu berita Tapi banyak berita Tentang Yesus Perkatan Yesus Perbuatan Yesus Dan Mujijat yang lakukan oleh Tuhan Yesus Maka Di tengah-tengah Orang banyak itu Ia mendekati Yesus Dari belakang Dan menjamah Jubahnya Sebab katanya Asalku jamah Saja jubahnya Aku akan sembuh Seketika itu juga Berhentilah Pendarahannya Dan ia merasa Bahwa Badannya sudah sembuh Dari penyakitnya Dan Yesus Memberi respon itu Ayat 34 Demikian Maka kata Yesus Kepada perempuan itu Hai anakku Imanmu Telah menyelamatkan kau Pergilah dengan selamat Dan sembuhlah Dari penyakitmu Jadi perhatikan Sudah langkahnya Perempuan ini Punya penyakit Pendarahan 12 tahun Lalu dia Mendengar Berita-berita Tentang Yesus Pasti dong Berita tentang Luar biasa Tentang Yesus Lalu timbul Dalam hatinya Dan dia berkata Dalam Injil yang lain Dikatakan Dan Perempuan itu Berkata dalam hatinya Asalku jamah saja Ujung jubahnya Aku pasti sembuh Lalu dia Tidak hanya ngomong Dia datang Bapada Tuhan Yesus Dia berjumpa Dengan Yesus Dan dia lakukan Imannya Dia lakukan Apa yang dia katakan Dalam hatinya Dia tidak ngomong Tuhan Yesus Tuhan Yesus Asalku jamah Jubahmu Aku akan sembuh Gak ngomong Yesus Tapi dia sudah Menertakan Itulah firman Iman Jadi Dikatakan Firman Iman inilah Yang dihargai Dipuji oleh Yesus Karena itu Dikatakan Walaupun Tuhan Yesus Setelah Perempuan itu Mengalami Kesembuhan Dikatakan begini Hai anakku Imanmu Telah Menyelamatkanmu Dan Pergilah Dengan Jadilah sembuh Nah Dari peristiwa ini Kita belajar Bagaimana sih Hidup Dengan Doa Yang tidak Berkeputusan Tidak Berhenti Tetap Berdoa Selama kita hidup Kita berseluruh Tuhan Yesus Dan apa yang kita dengar Dari Tuhan Yesus Perkatan Tuhan Yesus Percayalah Dan bangunlah Ciptakanlah Sesuatu yang Yang sudah harapkan Dari Firman Tuhan itu Saya punya banyak Kesaksian tentang itu Tapi saya tidak Suku waktu Untuk nyampekan Tapi intinya gini Mari kita belajar Tetaplah berdoa Bukan Beriman Kepada doa Tetapi Berdoa Yang lahir dari Iman Kita Dapat Karena firman Tuhan Yesus Perkatan Tuhan Yesus Lalu kita berdoa Lalu kita berdoa Sesuai dengan Apa yang kita terima Apa yang kita mengerti Jadi tidak perlu Susah-susah Tidak perlu Ikut-ikutan orang lain Hamba Tuhan itu Berdoanya begini Begini Tidak perlu Kita harus beriman Kepada perkataan Yesus Bukan perkataan Hamba Tuhan Puji Tuhan Kalau Hamba Tuhannya Menolong kita Dalam iman Itu baik Tapi yang penting Sekarang Bagaimana kita Memiliki kehidupan Doa yang Tidak berhenti Tidak berkeputusan Artinya Tidak pernah berhenti Sampai terjadi Seperti yang kita doakan Amin Mau Bapak Ibu Sekali yang berdoa Mau Setelah Tidak berhenti Berdoa artinya Doa adalah Tempat berjumpaan Dengan Tuhan Yesus Dan kita berdoa Karena kita punya iman Bukan beriman Pada doa Kita dijawab Atau tidak terjadi Atau tidak terjadi Yang penting Tujuan kita adalah Benar Saya berdoa dengan iman Bukan karena Yang lain Sebab banyak juga Orang-orang yang Bersama perempuan itu Tidak disembuhkan Padahal mereka mungkin Datang dengan iman Kita tidak mengerti Itulah Kedaulatan Tuhan Tetapi Bagian kita adalah Berdoa dengan iman Atau doa Yang lahir dari iman Kita Karena mendengar Firman Tuhan Yesus Amin Mari kita berdoa Bapak mencap syukur Biarlah Firman iman itu Bekerja di dalam Setiap Anak-anak Tuhan Yang mendengarkan Pesan firman Tuhan Sehingga setiap hari Iman timbul Dari hati kami Karena firman iman Firman Yesus Yang selalu Berbicara pada kami Dan kami Tidak pernah berhenti Bersekutu dengan Tuhan Dan doa adalah Terlepas Perjumpaan dengan Tuhan Kami tidak mau Lepas dari ikatan Dengan Tuhan Kami mau terus Bersekutu dengan Tuhan Kami mau Melekat kepada Tuhan Selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Doa Yesus memberkati Terima kasih telah menonton